Oke, mari kita review jam tangan pintar atau smartwatch tipe U10 atau A1 Ini adalah bentuk box smartwatch U10 Bagian depan, lalu ada tulisan sky smartwatch Bergambar awan diatasnya Ada tanda lingkaran putih yang menandakan smartwatch yang akan kita dapetin atau pilih Yaitu berwarna putih Lalu ada gambar bentuk smartwatchnya seperti ini Masuk ke bagian samping ada fiturnya seperti sleep monitoring Lalu message atau pesan Bagian sampingnya ada SIM Artinya sudah support kartu SIM atau kartu GSM Lalu kontak Dan penghitungan gerak langkah Oke, langsung saja kita unboxing atau buka di dalam boxnya Kita dapat apa saja Yang pertama ada unit smartwatchnya atau jam tangan pintar Dimungkus plastik Sesuai yang ada di keterangan Untuk varian warna yaitu warna putih Kita kesemingkan dulu Bantalan smartwatchnya Selanjutnya kabel USB tipe mini USB Berguna sebagai kabel untuk charger smartwatch Lalu backdoor atau penutup baterai Selanjutnya ada baterai Bertipe LTE S1 Dengan kapasitas baterai yaitu 380 mAh Anti-gores untuk melindungi layar smartwatch dari goresan Terakhir user manual atau buku petunjuk Menjelaskan tentang cara-cara menggunakan smartwatch 10 Dalam bahasa Indonesia Dan ini dia smartwatch 10 Bentuknya sangat mirip dengan Apple Watch Tali jamnya terbuat dari karet Dengan warna putih dock Masuk ke bagian belakang Ada slot untuk kartu SIM Dan slot untuk memory card Selanjutnya ada satu buah tombol Berfungsi untuk menghidupkan Dan nantinya juga berfungsi Sebagai tombol back atau tombol kembali Lalu ada satu lubang port mini USB Atau lubang charger Oke selanjutnya kita akan jelaskan Cara-cara penggunaan dan fitur-fitur Yang ada di smartwatch 10 ini Sebelum itu kita beresin dulu Supaya lebih jelas dan rapi Angga pertama kita butuh memory Tanpa memory juga Bisa kita gunakan Masukkan memorynya Posisinya seperti ini Di memorynya saya sudah menaruh file Photo dan file MP3 Selanjutnya kita pasang baterainya Posisinya seperti ini Pastikan dulu bagian depan sudah pas Kalau sudah pas kita tekan Lalu kita tutup Untuk menghidupkan kita tekan dan tahan Tombol yang ini sekitar 2 sampai 3 detik Kalian sudah bisa lihat Menyala dan ini adalah tampilan menu utamanya Di menu utamanya ada menu kontak dan jam analog Di bagian atasnya ada indikator sinyal Kartu SIM dan Bluetooth Untuk ke menu kita pilih menu Dan ini untuk tampilan menunya Untuk ke menu selanjutnya Tinggal kita geser ke kiri atau ke kanan Selanjutnya kita akan jelaskan Satu persatu menu smartwatch 10 ini Yang pertama ada kamera Kamera ini bisa kita gunakan secara langsung Untuk mengambil foto secara selfie Posisi kameranya ada di bagian pojok kanan bawah Untuk mengambil foto kita tap icon kamera di atas Seperti ini Selanjutnya ada galeri Di sini kita bisa lihat hasil foto Yang sudah kita ambil tadi Menggunakan smartwatch Ini dia hasil foto yang sudah diambil sebelumnya Lalu ada whatsapp, twitter, facebook, browsing, pemutar musik Lalu ada penghitung langkah Alarm Kita bisa set alarm Sleep monitoring Untuk menghitung seberapa lemah kita tidur Manager berkas Untuk melihat file yang ada di kartu memori Seperti foto dan mv3 Kamera bluetooth berfungsi sebagai remote camera Ketika hp atau smartwatch tersambung atau terkoneksi ke smartphone Lalu ada rehat atau menghitung waktu kita isirahat Bluetooth untuk menghidupkan dan mematikan bluetooth Ada bluetooth musik Untuk memutar musik yang ada di hp Yang akan terdengar di smartwatch Warcode untuk melakukan download aplikasi penunjang smartwatch Caranya kita scan QR code ini Dan kita akan diarahkan langsung ke situs aplikasi Lalu kita tinggal download Pakulator untuk melakukan penghitungan Seperti tambah, kurang, perkelian, dan pembagian Ada log panggilan atau rewet panggilan Ada pilihan bluetooth dan lokal Untuk lokal khusus menggunakan kartu SIM Bluetooth khusus penggunaan yang terkoneksi ke bluetooth Lalu ada pesan Kita bisa tulis pesan dan kirim disini Kalender Selanjutnya kita akan tes apakah memorinya sudah terbaca di smartwatch Kita cari menu manager berkas Pilih kartu memory Buka file foto yang sudah kita masukkan ke memory Disini juga saya sudah masukkan satu file mp3 Kita putar Selanjutnya ada screen saver Klik tombol ini ketika kita berada di menu tampilan utama Dan ini dia tampilan screen saver Kita bisa pilih jam digital sesuai yang kita inginkan Dengan cara tap di tengah-tengah Untuk membalik ke menu utama kita tinggal geser Terakhir ada menu telepon dan kontak Kalian bisa buka dan melakukan panggilan secara langsung lewat smartwatch ini Baik yang terkoneksi ke bluetooth dan yang memakai kartu SIM Kontakt telepon untuk melihat kontak telepon Pilihan bluetooth yang terkoneksi langsung ke smartphone Lokal kontak smartwatch yang menggunakan kartu SIM Oke segitu untuk tampilan dan menu-menunya Sekarang kita masuk ke tutorial cara menghubungkan atau mengkoneksikan ke smartphone Menggunakan jaringan bluetooth Kita siapkan smartphone yang sudah terinstall aplikasi Menunjang smartwatch yang bernama BT Smartwatch Yang bisa kita download dan install di playstore Tinggal kalian buka playstore Klik di tab pencarian Tuliskan BT Smartwatch Paling atas adalah aplikasinya Disini sudah ada keterangan terinstall Jadi saya sebelumnya sudah install Jadi langsung kita buka Pertama-tama kita nyalakan bluetooth Yang ada di hp dan smartwatch Lalu kita pilih bluetooth Pasangkan Otomatis ada notif ke smartwatch Pilih ya Untuk sinkronkan kontak Dan file yang ada di smartphone Ke smartwatch U10 Disini kita sudah berhasil tersambung Kita bisa lihat di smartwatchnya Sudah ada tulisan tersambung Ke hp xiaomi note 6 pro Itu adalah tipe hp yang tersambung ke smartwatch Kalau kita buka kontak Yang ada di smartwatch sudah sama dengan kontak yang ada di smartphone kita Untuk mengetahui sudah atau tidak tersambungnya Kita bisa lihat di aplikasinya Kita sudah aktif dan tersambung ke smartwatch U10 Kalau di aplikasinya ada fitur cari jam tangan Kalau kita tap cari jam tangan Maka dia akan berbunyi Seperti itu Ini berfungsi ketika kita lupa menaruh smartwatch Kamera bluetooth Jadi smartwatch U10 ini bisa kalian gunakan sebagai remote kamera Kita bisa mengambil foto lewat smartwatch Secara langsung menggunakan kamera hp Pilih capture untuk ambil gambar atau foto Selanjutnya musik bluetooth Berfungsi untuk memutar musik atau mp3 Yang ada di hp secara langsung lewat smartwatch Kita juga bisa melakukan panggilan secara langsung Kontak yang ada di smartphone Caranya kita pergi ke menu Pilih kontak Lalu kita pilih nama yang mau dipanggil Dan panggil Cara otomatis di smartphone kita juga sedang melakukan panggilan Di hp kita juga sedang melakukan panggilan Yang terakhir untuk cara isi baterai Buka penutupnya Yang ada di sebelah kanan Selain harganya murah yaitu sekitar 150 ribuan Smartwatch ini juga kita bisa gunakan untuk melakukan panggilan Mengambil foto secara langsung Memutar musik dan fitur-fitur yang lumayan banyak Seperti kalkulator, kalender, alarm, sleep monitoring, kamera Sudah support micro SD dan SIM card Selanjutnya untuk kekurangannya yaitu Hasil foto kamera dari smartwatch Kurang bagus tapi tidak terlalu jelek Lalu untuk facebook, twitter dan whatsapp Tidak bisa kita gunakan Meskipun kita sudah memasukkan kartu SIM yang ada kotanya Sebulan untuk harga dorsiguan kebawah Sangat worth it banget Kita bisa gunakan sebagai jam tangan dengan jam digital Dan di dalamnya banyak menu yang bisa kita gunakan Untuk menemani hari-hari kita Terima kasih telah menonton!